Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel Anton Official Di video kali ini kita akan membahas beberapa topik Yang pertama, bagaimana cara melakukan transaksi di aplikasi CoinWars Atau di kartu Neocards Dan kemudian, bagaimana cara menggunakan bonus saldo yang Rp200.000 Seketika kita mendapatkan bonus ini Di sini untuk kartu Neowars kita atau Neocards Dan saat ini lagi mintation ya teman-teman ya Atau lagi pembeliharaan sistem Dan kedua, apakah bonus yang kita dapatkan ini yang Rp200.000 ini Dari event terbarunya ini Dengan menggunakan kode promo Neo Ramadan Apakah bisa kita cairkan seperti itu ya Atau bisakah tidak kita tarik tunai begitu Jadi ini bonusnya teman-teman ya, sebesar Rp200.000 Jadi sebelum kita masuk atau lanjut ke pembahasan teman-teman Buat kalian yang masih belum bergabung Dan mungkin ada juga ya Salah satu teman kita yang minta untuk Cara atau untuk buat cara pendaftaran Dan seperti yang saya jelaskan tadi teman-teman Untuk pendaftarannya itu cukup mudah sekali ya Di situ tinggal kita menyediakan KTP Dan mengisi beberapa formulir data nanti Itu dimulai dari nama usaha ya Itu kalau misalnya kita aktifkan akun bisnis Dimulai dari nama usaha Kemudian nomor telepon itu Siapkan semua sama email ya Seperti itu teman-teman ya Dan ikutin langkah-langkah Atau instruksi selanjutnya begitu Ya mudah sekali kok untuk cara pendaftar Oke jadi kita langsung saja ya teman-teman ya Ke pembahasan kita yaitu Bagaimana sih cara untuk melakukan transaksi Di coin wars ya Atau di aplikasi coin wars yang di kartu neocard Nah disini buat sobatku semua Kita klik dari sini Dan ini adalah kartu neocard kita Yang dimana telah aktif untuk akun bisnis ya Oke jadi setelah kita muncul Atau tampil yang seperti ini Tentunya untuk bonus yang di 200 ribu rupiah Yang teman-teman nanti akan muncul Atau masuk ke neocard kita ya Oke Nah berikutnya disini untuk cara transaksinya Ataupun untuk bisa melakukan transaksi Terlebih dahulu buat sobatku Ya disini perlu kita mengisi saldo ya Oke kita perlu mengisi saldo Ya disini bisa kita isi saldo kita teman-teman Melalui yang disini isi saldo Dan kemudian disini kita pilih akun Untuk mengirim saldo Ya disini Dan kemudian disini kita pilih bank lain ya Kemudian misalnya kalau dari BRI Kita pilih dari sini Dan disini ada Nomor virtual akun teman-teman Ketika kita mau mengirim ya Atau ketika kita mengisi saldo neocard kita ya Ini apa namanya Nomor virtual akunnya ya Jadi ini gratis biayanya Kalau kita menggunakan virtual akun Seperti itu ya Oke kemudian setelah kita dapat ya Atau setelah kita mempunyai saldo Atau setelah kita berhasil melakukan pengisian saldo Tapi kayaknya ini lagi mintation ini Belum bisa kita gunakan ya Belum bisa kita aktifitas untuk kartu neocard kita ya teman-teman ya Seperti itu ya Jadi jangan dulu dilakukan Biar normal kembali dulu Baru nanti kita bisa melakukan untuk pengisian tadi ya Seperti yang tadi ya Nah kemudian disini untuk melakukan transaksi Untuk neocard ini teman-teman Untuk bisa mendapat bonus yang 200 ribu rupiah ini Bisa kita gunakan Atau bisa kita transaksi Untuk belanja di e-commerce ya Ataupun di marsen-marsen online ya Contoh seperti ini ya Misalkan kalau kalian mau belanja di Shopee ataupun di Shopbeck ya Itu ada juga itu ya Ataupun di Tokopedia bisa ya Karena ini tersedia untuk marsen di online seperti itu Nah disini caranya cukup mudah banget Disini bisa kita contohkan ya Untuk misalnya kita mau belanja di Shopee ya Disini ya kita pilih misalkan belanja Apa misalnya teman-teman ya Salah satu aja ya Kita pilih misalkan Disini bisa kita belanja apa ini teman-teman Ya nah ini seperti ini ya Baju kaos pria misalkan Ya disini Oke mohon ditunggu teman-teman Untuk prosesnya Nah kita pilih salah satu ini Kemudian kita klik beli ya Beli sekarang dan Mohon ditunggu Ya sebentar ya Oke Nah misalkan begini kita klik beli ya Beli sekarang Oke kita klik beli Oke nah disini teman-teman Setelah muncul tampilan yang seperti ini Untuk bisa kita menggunakan tadi Newcast kita Disini bisa kita pilih untuk metode pembayarannya Disini bisa kalian klik ya Dari metode pembayaran Habis itu kalian klik disini Kartu kredit atau debit Ya disini kalian klik Nah berikutnya Nah berikutnya disini kalian klik Tambahkan kartu debit ya Kartu debit baru Oke selanjutnya Selanjutnya kalian buka aplikasi Coinworks kalian Kalian buka aplikasi Coinworks Kemudian masuk seperti ini Oke kemudian kalian klik disini kartu kalian Berikutnya disini kita isi beberapa data Ya disini tadi Disini dimulai dari nama yang ada di kartu ya Misalkan nama saya teman-teman saya isi ya Oke Misalnya seperti ini Kemudian disini kita isi nomor kartu Nah untuk mengambil nomor kartu Ya disini untuk nomor kartu Neocard kita teman-teman ya Disini bisa kalian temukan Ya disebelah kalian geser Kemudian disini ada nomor kartu Kalian klik salin aja Oke Setelah disalin Kalian klik dari sini Untuk bisa kalian tempelkan aja Disini Oke selanjutnya disini Kita klik Apa namanya Tanggal akhir masa berlaku Nah tanggal akhir masa berlaku ini Atau untuk dalwarsa kartu kita Ya disini ya Tanggal dalwarsanya Disini bisa kalian lihat ya Bisa kalian temukan di bawah ini Ya 0424 Oke kalian klik dari sini Ya 0424 Nah selanjutnya Disini kalian masukkan kode CVV kalian ya Disini Ya kalian ambil dari sini Ya disini ada Ya kode CVV nya Disini ya Kalian temukan disini ya teman-teman ya 128 Oke kemudian kita klik Kita tulis disini ya Oke Nah selanjutnya Setelah kita isi seperti ini Kalian pilih lah Alamat kalian ya Selanjutnya kita klik kirim Nah disini teman-teman Berhasil ya Kita gunakan kartu debit kita Atau kartu neocards Kemudian kita klik konfirmasi Jadi silahkan diisilah sesuai dengan nominal berapa harga belanja kalian ya Seperti itu ya Jadi itu untuk transaksi tadi di neocards itu kan minimal ya minimal 50 ribu bisa juga lebih begitu ya Itu paling kecil 50 ribu Kalau misalnya belanja kalian di aplikasi Shopee itu mungkin 100 ribu atau misalkan seperti ini 87 ribu ya isi sesuai dengan nominal yang seperti itu begitu ya Nah berikutnya untuk pengisian juga saldo Nah seperti itu teman-teman Ya seperti itu ya untuk cara melakukan transaksi di aplikasi coinworks atau di neocard Oke lanjut kita ke aplikasi coinworks kita Jadi setelah kita masuk ke sini teman-teman ke beranda Ya nanti akan terpotong ya Kalau misalnya kita sudah konfirmasi untuk belanja kita di Shopee Ya seperti itu Dan berikutnya disini juga untuk bonus yang kita dapatkan yang 200 ribu rupiah ini nanti Bakalan itu pun dapat setelah selesai tanggal eventnya ya Itu tanggal 30 ya April dan 10 hari setelah itu ya Nah ini kita diperuntukkan untuk belanja ya saldo ini Ini tidak bisa kita melakukan tarik tunai ya Jadi untuk bonus ini hanya bisa kita gunakan untuk belanja di e-commerce Atau di machine machine online yang tersedia seperti itu teman-teman Artinya bonus yang 200 ribu rupiah ini itu kita tidak bisa menarik tunai Dan bisa kita gunakan untuk belanja seperti itu ya Jadi mungkin ya kita tunggu dululah teman-teman ya Siapa tahu nanti bisa juga Kalau misalnya memang sudah masuk saldonya Ya kita coba ya Nah cara untuk melakukan penarikan Ya di sini bisa kita lihat juga teman-teman ya Nah penarikan di aplikasi ini di sini ada dua ya Tarik saldo dan kirim saldo Nah misalnya di sini untuk Apa namanya fitur yang dua ini Di sini yang kita gunakan ya teman-teman ya kirim saldo Sedangkan kalau tarik saldo itu bisa kita klik dari sini Itu dari akun vintage kita Yang dimana saldo ini teman-teman untuk pinjaman Ataupun keuntungan dari uang yang telah kita kasih pinjam ke orang Karena sistem aplikasi Coneywatch ini teman-teman itu mendanai ya Atau memberikan pinjaman kepada orang lain begitu Ya itu kita tidak ke sana Karena di sini kita fokus pada cara transaksi yang begitu ya Nah kemudian di sini bisa kalian klik ya Kalau misalnya kalian mau melakukan penarikan Ya kirim saldo Nah di sini teman-teman setelah kalian klik kirim saldo Di sini bisa kalian klik di bawah kirim saldo Atau transaksi domestik Kalian kirim Oke di sini kita klik ya Nah di sini saldo kalian itu di new akun ya Di sini kalian bisa klik ya Kalau misalnya sudah ada saldonya begitu ya Nah di sini teman-teman bisa kalian lihat Saya sudah tambahkan akun penerima Nah misalnya kalian mau awal ya Kan awal-awal belum ada nama bank Ataupun bank yang kalian mau transfer ya Di sini kalian bisa klik tambahkan penerima Nah di sini setelah kalian tambahkan penerima Kalian klik di sini nama banknya apa Ya kemudian nomor rekeningnya Berikutnya nama penerima Selanjutnya teman-teman di sini nomor telepon penerima kalau ada Dan kemudian email kalau ada Dan di sini bisa kalian simpan Sebagai apa ya Di sini ada pilihan Kemudian setelah kalian isi semua ini Bisa juga kita tidak isi nomor telepon Ataupun email bisa tidak diisi ya Dan klik di bawah ini ada simpan ya Itu nanti aktif nih Tombol simpan ini Nah setelah kalian simpan Nanti muncul seperti ini Kalau misalnya kalian mau melanjutkan transfer Atau kalian transfer tadi Di sini langsung bisa kalian pilih Berikutnya kalian pilih lanjutkan Oke selanjutnya setelah kita pilih seperti ini Kita isi di sini jumlah Jumlah yang mau kita transfer ya teman-teman ya Kemudian di sini transfer sekarang Ini sudah pas Kemudian di sini kita klik lanjut Kalau sudah ada nominalnya Nah karena belum ada saldo kita Yang tidak bisa kita lakukan transfernya begitu ya Nah misalnya seperti ini ya Nah di sini bisa kalian klik lanjut Kemudian nanti kalian diminta untuk konfirmasi Untuk memberikan kode begitu Ya atau pin ya Jadi kira-kira begitu teman-teman Untuk cara melakukan transaksi di aplikasi CoinWars Dan juga cara untuk melakukan penarikan di CoinWars Dan bonus yang kita dapatkan yang 200 ribu rupiah itu Setahu saya teman-teman Setelah saya mencari tahu informasi Itu tidak bisa dilakukan penarikan tunai Akan tetapi bisa kita gunakan untuk belanja di Martian Atau di Ecomercy teman-teman Seperti itu Jadi kira-kira begitu Semoga informasi ini bisa bermanfaat Dan sampai jumpa di video selanjutnya Selamat menikmati